Saya bisa katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taduranan Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taduranan Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini. Dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk. Halo Sabar F, 2 news update. Kali ini kita ada berita bocoran komposisi Kabinet Prabowo jelang pelantikan. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Ibran Rakabumi Raka akan dilantik 20 Oktober 2024 mendatang. Menjelang pelantikan, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas, Pormas Asim Joyo Hadi Kusumo menyinggung prihal sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri di kabinet pemerintahan yang baru. Hal itu disampaikan Asim dalam Dialog Nasional Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seperti dilihat dalam tayangan Youtube pada hari Minggu 8 September 2024, Asim awalnya mengatakan kakaknya memberikan kesempatan kepada anak-anak dari lulusan Taruna Nusantara untuk menjadi bagian eksekutif. Sekolah taruna, luar biasa. Nanti dari sumber jenderal-jenderal itu dari sekolah di Magelang. Dan saya dengar akan jadi nanti ada beberapa sekolah lagi Pak Ya. Di Bandung ada, di Malang ada, di Sumatera juga ya. Di Makasra juga. Karena Pak Prabowo ini adalah penting sekali kita memeratakan kesempatan oleh anak-anak kita, perempuan maupun laki-laki, betul? untuk dapat kesempatan untuk jadi eksekutif, bukan hanya tentara, bisa jadi manajer-manajer handal. Dia lalu mengungkapkan akan ada empat lulusan SMA Taruna Nusantara yang akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Namun, Asim Enggan menyebutkan nama-nama yang dimaksud. Saya bisa katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung dua, tiga, empat mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara tak akan jadi menteri di Kabinet yang baru ini. Dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk. Asim mengatakan mengenai siapa menteri itu nantinya akan diumumkan. Namun, untuk saat ini, dia mengaku sudah berjanji untuk tidak membocorkannya ke publik dulu. Tapi saya janji tidak boleh membocorkan. Sementara itu, sejen partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut Prabowo kini sedang menyusun menteri kabinet bersama partai pendukungnya. Gerindra mengatakan menteri kabinet tak banyak dari partainya. Menurut Muzani, Prabowo ingin jajaran menterinya merupakan zaken kabinet yang berdasarkan ahli di bidangnya. Jumlah menterinya sedang dihitung. Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusurkan dari parkol. Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandangnya. Muzani menegaskan, menteri kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi oleh ahli di bidangnya, meskipun sosok tersebut diusurkan oleh partai politik. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan bocoran komposisi kabinet Prabowo jelang pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang? Yang dibocorkan oleh hasil Joyo Hadithusumo yang menyumbung pria sosok-sosoknya akan mengisi kursi menteri di kabinet pemerintahan yang baru yang berasal dari lulusan SMA Taruna Nusampara. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, like jika kalian suka video ini, share, bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.